menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga imunitas diri, dan sebagainya. Artinya hidup kita sudah mulai teratur. Sehingga kita akan menemukan keseimbangan baru. Kemarin para senior kita di Direkturat Wins membuat statement yang bagus. Bahwa kita akan mengalami new normal. New normal. Kehidupan normal yang baru. Apa kehidupan normal yang baru ini? Nanti kita akan temukan di dalam diskusi, di dalam seminar-seminar ini nanti akan kita temukan. New normal yang baru. Buat ternyata bisnis kita ini bukan hanya yang seperti yang lalu, ada bisnis baru, dan sebagainya. Dan ternyata kita emang harus dituntut untuk dituntut untuk mensiasati situasi. Sebagai pebisnis kita harus mensiasati situasi, sehingga kita bisa mendapatkan keseimbangan yang baru dengan cara, dengan gangguan-gangguan ini kita mendapatkan keseimbangan yang baru dan kita menemukan new normal tadi. Penasaran apa itu new normal dan peluang-peluang bisnis baru kita di era ini? Nah, harapan saya adalah para peserta bisa mengikuti sebenarnya sampai selesai. Insya Allah akan menemukan insight-insight baru, sehingga kita bisa menemukan new normal. Terima kasih Mbak Nur sudah mengolah materi ini sedemikian bagusnya, dan saya yakin Mbak Nur akan bisa menyampaikan dengan sangat bagus. Dan kita semua akan menemukan insight-nya, sehingga internet service provider di Jawa Barat akan tumbuh duluan di era COVID-19. Amin! Amin! Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Terima kasih Mbak Nur, terima kasih Pak Inten yang menyiapkan. Dan selamat menikmati webinar New Business Opportunity for ISP in era COVID-19. Kemudian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Pak Soni. Dan kita mau melihat dulu nih, ternyata teman-teman di sini sudah menyediakan sebuah video, yaitu video donasi wholesale. Kita akan saksikan bersama-sama. Dan tentunya inisiasi ini untuk Indonesia dan juga untuk bangsa negara menjaga lebih baik. Silahkan videonya. Terima kasih. 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 Berdoa dapat diakhiri. Agenda selanjutnya. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Dan tentu saja ini adalah materi yang kita tunggu-tunggu. Dan aku minta para tim admin untuk dapat menampilkan kira-kira siapakah sosok materi kita yang mungkin kita sudah tahu tapi harus mengenal lebih dekat. Tembutan dari Apji, Mbak Mandas? Iya, tembutan dari Pak. Ada CV-nya dulu seperti yang ditampilkan? Biar mengenal lebih dekat Ketua Apji kita, Bapak Ageng Bagja Priyadi. Mungkin ada slide CV yang mau ditampilkan? Materinya dipersilahkan. Baik. Langsung atau ke slide materinya, Bapak? Ketua Apji ini tentunya Bapak-Ibu kita kenal dengan panggilan Bapak Ageng Bagja Priyadi. Kita panggil biasanya Bapak Ageng. Mungkin tak kenal maka tak sayang, kita langsung saja perkenalkan diri langsung dari Bapak Ageng Bagja Priyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Ageng Bagja Priyadi, barangkali tadi belum kenal. Saya sekarang lagi ada di Cirebon kebetulan. Jadi nggak bisa langsung hadir di sana, ya di telekomnya. Terima kasih. Saya ucapkan pertama kali, saya terima kasih banget buat Pak Soni Budi Binaraso, selaku operasi senior manager regional pussel Jawa Barat, ya Pak. Kemudian saya juga terima kasih juga untuk staff dan jajarannya yang dipimpin oleh Pak Soni. Kemudian saya juga terima kasih sekali untuk anggota Abdi Jalabar yang sudah hadir di webinar ini. Temanya menarik, Pak. Saya lihat, Pak Soni, temanya business opportunity untuk ISP, ya. Jadi saya sih berharapnya banyak, bukan hanya dari sisi telekomnya saja, Pak, yang hanya nanti akan bisa kolaborasi, tapi kita juga pengennya dari sisi ISP yang sendiri bisa dapat manfaat dari sisi telekomnya juga, terus kita juga bisa kolaborasi antar ISP dengan telekomnya. Banyak sih, Pak, yang menarik. Semalam juga pernah sempat diskusi ya, Pak Soni, dan bahwa kita sebenarnya itu ISP itu bisa kolaborasi yang benar-benar manis. Apalagi Jawa Barat ini luas, Pak, wilayahnya. Kebetulan Abdi Jalabar ini anggotanya sampai 100, Pak, anggota ISP-nya. Tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Jawa Barat kan mungkin sampai ke Bogor Depok, lokasi, dan lain-lainnya, Pak. Itu di area sananya, terus kemudian di ujungnya nanti ada Cerebon juga, Kuningan. Nanti di bawahnya juga ada Ciamis ya, Pak, kalau nggak salah. Itu banyak. Jadi apalagi dengan telekom yang infrastrukturnya sudah mendukung sekali nih, sampai ke wilayah seluruh Jawa Barat. Apalagi kalau misalnya kita bisa kolaborasi seperti yang kita bicarakan semalam, mungkin nanti kalau bisa nanti di sesi diskusi bisa kita bahas nih sama-sama dengan teman-teman telekom. Selain dari bisnisnya, keluar bisnisnya telekom, kita juga pengennya benar-benar intens nih. Kalau bisa dijadikan, Pak, Sony, seperti apa yang kita bahas. Karena kita sangat-sangat, apalagi yang bisnis masih UMKM ya, Pak, yang masih pernah ke bawah, itu butuh sekali perangkulan dari teman-teman yang sudah punya infrastruktur termasuk telekom. Ketika kita bisa saling merangkul, ya semua pasti intinya, Pak, lebih baik menanggapi yang COVID ini, kita juga sama-sama, Pak, yang apa lagi yang UMKM ini terus-teran berduka, Pak. Perdukannya karena nilai untuk belinya, belinya sudah semakin menipis. Apalagi korporat juga sudah banyak yang walk home-home ya, terus kemudian banyak juga yang pendidikan juga sudah libur ya, jadi tidak ada lah kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun di universitas. Nah, itu dampaknya besar sekali, Pak, untuk ISP karena nafasnya kan ada di korporat salah satunya. Kemudian juga yang ramai sekarang kan bisnisnya di retail nih. Mungkin nanti barangkali telekom bisa sharing bagaimana sih menghadapi COVID-19 seperti ini. Karena kan sudah terbiasa nih, Pak, bisnisnya nggak hanya cuma satu kan. Kalau telekom kan banyak lah. Barangkali nanti bisa mau dijelasin lah sama telekom ini gimana nih bisnis retail yang seperti apa. Karena itu peluangnya sangat besar sekali. Bahkan malah sudah menguasai 80 persen kan. Bapak Soni sempat bilang ya, Pak, tentang bisnis retailnya. Mungkin dari saya seperti itu mudah-mudahan sih diskusinya lebih menarik sampai akhir ya. Karena kita butuh banyak masukan dari teman-teman. Seperti apa nanti kedepannya. Pasti berubah, Pak, pasti berbeda, Pak. Nanti setelah COVID-19 selesai ya pasti perilaku hidup, perilaku bisnis itu pasti sangat berubah drastis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ageng atas opening speech kembali nih ya di sini. Ternyata sudah memberikan semangat yang luar biasa juga. Mengapa? Karena tadi ada salah satu alignment ya bahwa kita bersama-sama harus menghadapi new normal. Yang pasti nanti keadaan berubah. Tapi bagaimana cara kita menghadapi ini ke depan menjadi lebih baik. Tentunya ini merupakan challenge dan juga opportunity. Nah kira-kira bagaimana sih menghadapi challenge dan opportunity itu ke depan. Bagaimana kita mengubah sebuah challenge menjadi sebuah opportunity. Nah kita akan tampilkan juga nih CV dari pembicara kita. Kita bisa masukkan. Aduh. Ibu Nur Mahmuda. Ini memiliki education yang tentunya banyak ya. Aku dengar ternyata Bu Nur ini seorang yang kumlautnya seorang woman in engineering. Nah loh. Serem gak tuh. Jadi woman in engineering ini Ibu Nur dikenal sebagai seseorang yang memang passionate banget. Dan beliau saat ini menjabat sebagai executive account manager DWS. Dan ini sudah malang melintang ya. Sebelumnya sempat menjadi VP marketing di Telin. VP portfolio planning and deployment. Ini sudah meranah Bu Anani ke seluruh telekom group. Dan tentunya pengalaman-pengalaman beliau ini sering mendapatkan achievement. Di kalangan telekom group maupun sekitarnya. Yaitu sebagai juara best digital business innovation CFU WIPS. Ini tahun 2019 kemarin. Dan best idea of the month. Bayangin ya. Jadi setiap tahun tuh selalu mendapatkan juara-juara. Jadi Bu Nur ini memang dikenal sebagai seseorang yang memiliki strategy planning yang baik. Mengapa kita pengen mendengar dari pandangan Bu Nur. Yang memang selama ini sudah memberikan banyak pandangan di dunia digital ini. Kira-kira bisnisnya akan berubah seperti apa. Dan Bu Nur juga sempat memberikan paper publication tahun 2013. Yang sebagaimana kita tahu bahwa bagaimana memilih pelingkup bisnis yang baik untuk menghadapi digital era ke depan. Jadi dari tahun 2013 Bu Nur ini sudah memberikan segala sesuatu asanya kepada dunia digital juga di digital era ini. Kita ingin mendengar dari kata-kata Bu Nur. Apa sih yang akan bisa dilakukan dalam telekom group saat ini. Dan juga bersama ISP-ISP. Kira-kira peluang bisnis bersama ISP itu ada apa saja sih di tengah COVID-19 ini. Dan kira-kira bisa bergerak bersama menjadi Indonesia yang lebih baik. Silahkan Bu Nur. Kami persilahkan. Oke. Terima kasih Manda. Terima kasih Manda. Seru banget ya Manda. Kalau ada Manda seger deh kayaknya webinar itu. Alhamdulillah. Yang terhormat Pak Soni beserta jajaran, Mas Ageng Batja, Chairman of FG Jawa Barat. Salam kenal Pak Ageng. Dan teman-teman sekalian yang hadir di webinar ini, saya lihat di daftarnya ada 40 ISP yang gabung ya. Beberapa memang sudah jadi partnernya DWS. Sebagian lagi mungkin belum gitu. Nah mungkin setelah ini, seperti harapan tadi Pak Ageng, minta ada ISP kolaborasi. Bisnis UKM sedang berduka supaya bisa bangkit dan bisa lagi di new era ini. Terus yang ketiga, bagaimana bisa catch up di bisnis retail dengan kondisi yang ada. Harapannya gitu ya, setelah ada pemaparan ini, kita bukan cuma hanya berbicara tentang post-COVID aja ya Mbak Manda. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk kita bersama, untuk Indonesia tentunya. Nah mungkin tadi ada beberapa yang ikut di sini, tidak semuanya partnernya DWS nih Pak Ageng. Mohon izin, saya memperkenalkan DWS dulu ya Pak Ageng. Jadi DWS ini adalah salah satu delivery channel yang ada di Telkom Group gitu, di mana focusing-nya itu ada untuk other license operator, intermediaries, dan reseller Indonesia gitu. Nah kita ini memiliki 213 customer dengan 9 portfolio. Revenue-nya untuk tahun lalu itu ada di 15 real room. employee-nya ada di 168. Nah mungkin saat ini teman-teman yang di ISP itu berada di segmen Fast Content and Service Provider. Tadi mendengar gitu ya sambutan Pak Ageng bahwa image-nya itu, telkom itu selalu connectivity gitu Mbak Manda. Padahal kita sekarang sudah mulai membuka kolaborasi kita, tidak hanya untuk connectivity, tapi kita juga ada service-service yang lain gitu. Jadi untuk customer-customer yang besar nih ya, kayak ISP, wholesaler, mobile operator, itu cukup ketemu DWS. Seluruh kapabilitas Telkom Group akan kita berikan untuk kolaborasi bersama gitu. Nanti akan ada satu slide yang akan saya paparkan, kenapa sih aku mau membuka kapabilitasnya untuk semua gitu ya. Kan kadang-kadang lo kenapa membesarkan kompetitor gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk memulai selanjutnya, mungkin kita simak bersama ya video inspirasi dulu. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan video ini. Silahkan, Mbak Dini. Tahun 2020 telah jadi tahun yang penuh ranjang corona. Depresiasi rupiah, harga minyak mentah di bawah harga produksi, saham Rodol, memicu instabilitas dan gerahnya suhu politik di dunia. Dengan kondisi yang kurang menentu, pelaku bisnis akan cenderung wait and see untuk mengurangi risiko usaha sekidarnya hingga corona terlewati. Kita tahu rupiah terjun bebas, begitu juga bursa saham. UKM, 70% penjualannya turun karena bahan baku tidak ada karena banyak bergantung pada impor. Itu artinya tahun 2020 adalah tahun prihatin, tahun pengencangan, ikat-ingat. Bagaimana menghadapi tahun 2020 yang bakal diwarnai ketidakmenentuan tersebut atau uncertainties dan dihantui pelemahan ekonomi atau economic downturn? Ketika gambaran bisnis demikian suram, pertanyaannya, apakah kita harus ikut suram dan pesimis? No way. Berikut ini adalah kiat-kiat untuk survive di krisis tahun 2020. Dan ini adalah tahun kemenangan Anda. Apa yang akan kita lakukan? Paradok thinking. Di tengah kondisi bisnis yang penuh dengan risiko dan digayuti pesimisme, saya justru menganjurkan... ...sambat semua dengan berani take risk, dengan berani berpikir terbalik atau paradok thinking, alias berpikir berlawanan dengan arus pemikiran umum, berpikir berlawanan dengan mainstream thinking yang diambil oleh kebanyakan orang saat ini. Maksudnya, kalau pemain lain melakukan fokus pada cost reduction karena dolar sulit dijenakkan, Anda justru fokus pada growth pertumbuhan. Kalau para pemain lain cenderung wait and see menghadapi kondisi bisnis yang tidak menentu, Anda justru harus proaktif dan merespon pasar dengan gerakan-gerakan yang agresif dan mengebrak pasar. Kalau yang lain cenderung bisnis as usual karena ekonomi sedang melambat, Anda justru harus out of the box untuk menggerakkannya. Oke, dari video inspirasi tadi gitu ya, ternyata kalau dari pembicara yang tadi, di kondisi sekarang ini justru kita harus paradoks thinking. Kenapa harus paradoks thinking? Supaya kita memiliki uniqueness dan bisa menyalip di tikungan. Kan kondisi-kondisi sekarang ini semua orang ada yang ambil safe, kondisi yang aman. Ini saatnya kita yang berani. Nah, beraninya seperti apa? Bisa jadi ada momentum-momentum yang harus kita lihat dan kita harus cepat bergeraknya. Jangan sampai momentumnya lewat dan kita tidak mendapatkan bagian. Oke. Kok nggak bisa ya? Nah, saya ingin mengulang kembali, merimind kembali, mungkin teman-teman sudah sering ya ikut webinar mengenai new normal. Tapi ingin di kesempatan ini kita mau deh bareng-bareng lagi refresh gitu. Kira-kira ada di peluang mana sih yang kita bisa catch out? Nah, dari invention knowledge, itu ada empat customer mega shift dalam waktu COVID-19 crisis ini. Yang pertama adalah stay at home lifestyle. Yaitu gaya hidup baru, tinggal di rumah, dengan aktivitas working, living, playing, dan adanya social distancing. Semua dilakukan dari rumah. Terus yang kedua, ada bottom of pyramid. Jadi, kalau misalnya di Maslow itu ada beberapa piramida paramit gitu kan, eh, piramida Maslow. Consumen saat ini bergeser kebutuhannya dari yang tadinya ingin aktualisasi diri, ingin menunjukkan bahwa dia eksis di dunia kekinian gitu. Nah, udah mulai balik lagi nih. Mereka ke-estim, ke dasar piramida. Yaitu masih fokus kepada makanan, kesehatan, keamanan gitu kan. Nah, itu ada setting yang kedua. Yang ketiga, itu jadi go virtual. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Mereka beralih semua ke media virtual atau digital gitu ya. Nah, ini bisa jadi tambahkan, bisa jadi a challenge, tapi juga bisa jadi peluang buat kita. Yang keempat, jadi empathic society gitu ya. Dengan banyaknya korban, nyawa, akibat COVID. Mereka masyarakat baru yang perlu empati, relasasi, dan syarat solidaritas sosial gitu. Nah, saya coba ambil ya. Kira-kira apa sih peluang-peluang atau apa sih challenge-challenge terkait dengan megaship ini. Mungkin bahas dulu yang megaship pertama ya. Stay at home lifestyle. Kalau dari inventory knowledge ini, ada 11 item yang dia, apa namanya, dia maknain gitu. Pertama, fall of mobility. The rise of stay at home. Sudah sangat kita ketahui lah. Semua kita lakukan dari rumah gitu ya. Terus kedua, online shopping gitu. Kalau dulu kita kan shopping itu melalui online hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang, apa ya, tertiar lah ya. Yang kita tidak terlalu kayak baju, elektronik. Sekarang, untuk keperluan sehari-hari pun kita sudah mulai online gitu. Terus yang ketiga, food delivery. Nah, ini sih sebenarnya kita sebelum ada COVID juga sudah mulai food delivery ya. Tapi, dengan adanya COVID ini lagi, ini menambah, jadi tambah masif. Kalau kita lihat tuh, restoran-restoran gitu ya. Yang tadinya restoran besar, yang menyebabkan cozy place gitu. Kita sekarang juga melayani delivery gitu. Tadi yang dianggap yang delivery itu hanya untuk warung-warung tertentu atau fast food gitu ya. Yang keempat, come back to home cooking. Nah, ini saya termasuk nih. Yang biasanya, di rumah itu kali pas tidur aja. Mungkin juga banyak mama-mama di sini atau papa-papa di sini. Itu udah mulai tuh, coba masak gitu ya. mulai cari-cari resep, buka-buka YouTube, cara masak gitu. Terus yang kelima, going omni. Nah, ini kalau menurut saya, ini peluang juga buat telco, buat ISP gitu. Going omni itu gini. Jadi, kalau misalnya kayak toko elektronik, yang tadinya mereka punya toko-toko, gitu kan. sekarang kan mereka tidak bisa, apa ya, tidak bisa jualan secara fisik kan. Akhirnya mereka buka juga. Bukan cuma e-commerce-nya Bukalapak, ataupun Tokopedia. Mereka juga buat e-commerce sendiri gitu. Nah, ini peluang nih buat kita. Akan muncul banyak e-commerce. Bukan cuma UMKM yang akan memiliki digital commerce gitu, digital e-store gitu. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar juga akan membuka itu gitu. Nah, buat telco juga nanti bisa jadi tuh untuk komunikasinya dengan pelanggan, jadi peluang-peluang di situ. Dan, teman-teman, saya harap bisa sampai ke use case ya. Nanti akan kita coba elaborate use case-use case apa yang yang kita prediksikan, bahkan yang sudah kita dapat jual, yang tadinya mungkin kita jual direct, ini dengan adanya ISP yang jadi peluang kita untuk berkolaborasi. Harapan saya akan ada kolaborasi-kolaborasi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap access di dan bahkan mungkin bisa rise up ya dengan kondisi sekarang gitu. Trus, frozen food, companion store, terus kemudian special model matters gitu. Nah, mungkin awal-awal kan kita menjual sering bulk dan sebagainya. Nah, dengan adanya kontunitas orang-orang untuk melakukan transaksi secara digital gitu ya. Ini akhirnya membuat model subscription ini bagus gitu. Dan match di market. Sehingga kita bisa membuat tuh model bisnis kita menjadi subscription. Kalau subscription kan berarti kita udah ada kepastian customer-nya akan komitif berapa gitu, berapa lama atau berapa banyak. Jadi, biasanya bayangnya di depan lagi malah kan. Terus, ada TV strike bag. Nah, TV di sini maksudnya bukan free to air ya, tapi TV digital to cable. Nah, ini mungkin konten-konten teman-teman ISP yang bergerak di konten ini bisa memakai peluang ini. Terus, juga ada self-care, terus zoomable place at home. Nah, ini kan jadi ini apa namanya, mungkin kalau sekarang yang terkenal zoom gitu. Nah, telepon itu udah ada juga gitu. Bahkan semakin bagus ini sekarang pemerintahan juga udah mulai pakai. Nah, teman-teman ISP itu bisa jual tuh ke teman-teman di pemerintahan daerah. Kita namanya You Meet Me. Nanti akan ada use case yang kita menjelaskan lebih lanjut. Work life play. Well-being revolution. Ya, pokoknya berarti sudah mulai coba kalau saya awal-awal mungkin teman-teman juga gitu ya. Awal-awal di rumah work from home agak stress. Apalagi saya kalau yang sebagai executive account manager gitu ya. Biasa kesana kemari gitu ketemu orang fisik dan sebagainya. Begitu diam di rumah saya sempat stress loh. yang biasanya tekanan darah saya darah rendah itu tiba-tiba darah tinggi. Ya, nggak pernah sama sekali. Tapi setelah minggu terakhir ini mungkin dua minggu ini saya sudah berdamai dengan kondisi ini. Sudah mulai enjoy sudah mulai tahu oritmenya gimana. Bagaimana bisa membalans itu. Nah, lifestyle ini juga bisa tuh teman-teman nanti cari peluangnya gitu. Entertainment yang bisa dilakukan di rumah apa aja gitu kan. Atau game-game apa. Itu yang kami lakukan. Bahkan di DWS ini kan kita punya tuh ada you point namanya. Nanti ada detailnya di use case. Itu dari mulai bulan Maret naiknya 600 persen Pak. Bapak-bapak ibu-ibu. Itu. Believe it or not gitu ya. 600 persen walaupun kondisi susah gitu. Megaship yang kedua adalah back to bottom of the pyramid. Nah, jadi orang akan fokus ke makanan, kesehatan, dan keamanan. Nah, mungkin mulai nih kita penduduk-penduduk digital apa yang bisa kita buat untuk mensupport makanan, kesehatan, dan keamanan. Kami punya kolaborasi untuk Jakarta nih Pak. Mungkin bisa dicoba juga dengan teman-teman yang di Jawa Barat ya. Kita ada inisiatif Indonesia Aman. Itu mengkoneksikan masyarakat umum dengan unit-unit security yang ada di jajaran pemerintahan. Nah, menurut saya itu juga di Jawa Barat peluang yang banyak ini. Apalagi tadi Pak Agung sampaikan bahwa Jawa Barat itu sangat luas gitu. Ini sangat mumpuni menurut saya sih. di Jawa Barat of Self-Distance Contact Free Lifestyle Low Trust Society. Jadi, walaupun nanti kalau ada pengumuman-pengumuman kan katanya September ini mungkin sudah bisa berakhir dan bisa mulai agak normal. Tapi saya merasa gitu ya, saya believe gitu sesuai juga dari Inventure Knowledge ini, walaupun dinyatakan misalnya sudah aman, tapi kita tetap khawatir loh. Kita sudah mulai terbiasa loh untuk menjaga higienitas, agak-agak curiga orang ini sehat tapi ada karir virusnya enggak ya gitu. Nah, itu akan ada kondisi-kondisi seperti itu. Saya dengar cerita dari anak saya. Anak saya kuliah di Jerman gitu ya. dua minggu yang lalu kalau enggak salah Jerman sudah membuka. Dia tidak memperbolehkan apa namanya restoran-restoran buka orang-orang untuk restoran dan sebagainya. Dan tidak pakai masker gitu. Cuma menjaga jarak saja. Setelah seminggu jalan, dia tutup lagi. Dia mengharuskan lagi orang-orang untuk selalu pakai masker apabila mau belajar dan ditrain. Saya rasa ini juga akan terjadi di Indonesia. Ini mungkin jadi transportasi itu mungkin kapasitasnya jadinya cuma boleh 50 persen. Enggak boleh full. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat peluang-peluang apa di situ. Bahkan mungkin nanti ada apa nih jamu is the new espresso. Wah, akan buka tuh cafe-cafe yang membuka bukan lagi kofelate, bukan lagi cappuccino dan sebagainya. Tapi mungkin jamu corona latte, jamu corona macchiato dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi kan nanti kita ada peluang untuk kita untuk misalnya digital marketingnya gitu. Atau sistem delivery-nya atau hal-hal-hal seperti itulah. terus halal become mainstream. Nah, karena tadi kan yang kejadian di Wuhan itu kan, di pasar Wuhan harus makin concern nih terhadap sertifikasi halal. Nah, itu juga mungkin jadi peluang tuh. Paylight solution. Nah, ini jangan kalau nanti sekarang udah udah kerasa nih di telkom juga udah berlunai banyak tuh customer-nya yang minta pembayarannya bertahap, ada cicilan, bahkan telekomsel buat tuh kalau nggak salah telekomsel SOS deh. Itu bisa jadi nanti peluang-peluang buat teman-teman membuat produk-produk dengan sistem seperti itu. The future of traveling. The future of traveling. Nah, katanya sih traveling itu akan tidak jadi global lagi. Akan fokus ke domestic traveling. bahkan mungkin bisa jadi virtual traveling. Ada ke lokasi-lokasi apa namanya tempat-tempat wisata hanya melalui VR, melalui R. Nah, itu juga tuh teman-teman bisa mengembangkan tuh. Mungkin saya kurang hafal ya. Saya lihat memang di list-listnya customer yang ISP di Jawa Barat mungkin sudah ada tuh yang mulai bergerak ke VR, ke AI. Nah, itu kita bisa kolaborasi lebih lanjut. Nah, yang ketiga go virtual. Nah, virtual experience in the next big thing. Nah, mungkin sama yang saya takkan bilang. Tadi VR gitu menjadi sesuatu yang opportunity yang sangat bagus. Mungkin jadinya PH-PH yang membuat konten-konten untuk menjadi virtual itu menjadi peluang juga. terus di emerging virtual sosial. Nah, kalau dulu mungkin hangout ke kafe, makan-makan, dan sebagainya. Ini bisa jadi lewat Zoom. Kita bukan cuma buat meeting, tapi buat ngopi-ngopi masing-masing, makan olahraga, dan sebagainya. Gitu kan. Tangan sama orang, nggak perlu lagi paling tangan ngirim invitation virtual conference. Nah, fleksibel working hours from 9 to 5 to 3 to 2. Nah, ini infonya memang akan ada. Kita bekerja bukan lagi 5 hari seminggu. Bisa jadi cuma 3 sampai 2 hari seminggu. Yang lainnya bekerja dari rumah. Karena saya ngalamin sendiri. Saya rasa di working from home untuk beberapa pekerjaan itu lebih efektif dan lebih efisien dari rumah. Kalau misalnya di kantor, saya jalan dari rumah saya di Bekasi, Pak, masuk Jawa Barat juga nih. Di kantor itu mungkin 1 jam setengah sampai 2 jam. Kalau dari rumah dikasih invitation langsung bisa join. Bahkan saya ngerasa beberapa kali working from home itu kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bahkan lebih. The best Zoom generation. Nah, kalau ada Bobby Boomers mungkin ini akan ada Zoom generation. Suci juga ya. Cloud lifestyle. Nah, karena semua digital, semua melalui online, ini merupakan salah satu apa namanya, satu opportunity nih buat kita-kita yang ada menyediakan infrastructure. Nah, Telkom juga bergerak ke sana. Bukan mulai, bahkan sudah mulai massive ini. Kita menyediakan data center, cloud, beberapa aplikasi sudah mulai ada di cloud-nya kita. Nah, mungkin teman-teman yang ada aplikasi mungkin sudah bisa nih ke kita juga. Ada beberapa, banyak sekali keuntungan apabila aplikasinya berada di cloud Indonesia dan berada di cloud Telkom. Terus telemedicine, visit to virtual. Kalau dulu kan, kita kalau ke dokter, kalau saya nih, apalagi? Saya tuh kadang-kadang kalau sakit, cukup ke dokter, ketemu dokternya, nggak usah minum obat, bisa sembuh loh. Kalau nggak ke Pak Soni tuh, Pak Soni mah penuh dengan tenaga ini, tenaga dalam, langsung sembuh saya. Nah, kalau dengan kondisi sekarang kan, akhirnya orang tuh buat ke dokter, buat ke rumah sakit juga semakin mikir gitu kan. Wah, ini red zone, jangan-jangan saya yang nggak terlalu sakit tambah sakit. Ini akhirnya opportunity juga nih. Adanya face-to-face, tidak ke rumah sakit, tapi tetap merasakan kehadiran dokter di depan saya gitu kan. Kita buat seperti virtual konsultasi, itu pulang juga. Dan teman-teman mungkin lebih jago nih kalau menurut saya ngebuat produk-produk seperti itu. Terus online homeschooling. Nah, kalau dulu kan cuma beberapa orang biasanya yang artis itu homeschooling. Sekarang udah mulai, semua sudah terbiasa dengan homeschooling gitu. Ibadah virtual. Nah, ibadah virtual. Kalau dulu kan kita misalnya untuk ke pengajian gitu kan, datang ke masjid. Sekarang nggak ada alasan kita nggak bisa ke pengajian. Bisa lihat dari webinar pengajian juga gitu kan. Dari YouTube gitu. Bahkan beberapa acara-acara donasi gitu kan, ngelihat, mungkin bisa jadi peluang juga tuh memberikan video-video lokasi-lokasi yang kesulitan. Terus sehingga ada ada donasi-donasi virtual gitu. Nah, terus yang keempat nih, kalau tadi kan stay at home, bottom of pyramid, go virtual, dan yang keempat mega sitting-nya adalah empathy society. Nah, ini juga menurut saya key point yang harus kita coba apa ya, cari bagaimana kita bisa berkontribusi. Empathic society. Di mana soliditas orang-orang, masyarakat ini begitu ada melihat korban, kekurangan, itu orang segera bergerak. Bahkan ada juga tuh pengalaman teman saya di Jawa Timur gitu ya. mereka mengumpulkan funding dari beberapa karyawan, terus memberikan ke karyawan tersebut gitu ya. Bukan karyawan sih, TLH gitu ya. TLH bantuan gitu. TLH-nya sampai menolak loh bantuan itu. Dia bilang apa? Saya masih bisa lebih baik diberikan untuk yang lebih susah dari saya. Ya Allah, itu kan kalau saya, kalau kita aja nih, waduh, kalau dapat bantuan, Alhamdulillah gitu. Ternyata orang-orang itu semakin tinggi gitu loh rasa sosialnya. Merasa saya ini lebih baik dari banyak orang yang lebih sakit gitu. Nah, solusi-solusi untuk menyelesaikan-menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, menurut saya bisa kita mulai gali, kita mulai cari gitu loh, pen-point seperti itu. Terus kemudian, from drone parent to positive parenting. kan tadinya kan biasa mama-mama millennial atau mama-mama muda gitu ya. Keanak-anaknya kan cuma ngeliatnya dari jauh membebaskan anak-anaknya gitu. Semua biasanya cuma bahkan komunikasinya lewat WhatsApp gitu. Nah, they're working from home gitu. Bapak, ibu ada di rumah, itu mereka bukan, tidak bisa cuma hanya ngomong kan sekarang. Mereka harus memberikan bener-bener tau ladang gitu. Karena 24 jam anaknya melihat nih, melihat bagaimana orang tuanya berada di rumah gitu. Itu jadi positive parenting. More suffering, more religious. Nah, ini tadi ya. Karena kondisinya kita semakin susah gitu ya. Kita nggak tahu kita tuh kena atau tidak gitu ya. Kira-kira umur kita panjang atau enggak gitu. Jadi, kita berasa detik demi detik itu sangat berharga gitu. Kita ingin bahwa kita tuh lebih bermakna gitu. Orang semakin banyak memberi gitu. Orang juga semakin ingin berkontribusi gitu. Jadi, more religious lah. Seperti saya yang sampaikan tadi sebelumnya contoh adanya TLH gitu ya. Jadi, itu beberapa insight yang didapat dari invention knowledge gitu. Empat customer mega shift gitu ya. Ada stay at home lifestyle, back to the bottom of the pyramid, go virtual, terus empathic society. Nah, ini ada challenge gitu ya. Dari video tadi yang menyatakan paradox thinking yang waktunya kita untuk bangkit. Terus kemudian tadi dari shifting gitu. Nah, teman-teman mungkin boleh sharing di chat, zoom chat ini. Kira-kira apa yang teman-teman lihat impact baik positif maupun negatif post-COVID-19 ini untuk ISP bisnis. Sambil di chat, nanti akan ada dua pemenang yang akan dipilih oleh tim. Jadi, jurinya tim loh ini. Jadi, bukan saya sendiri, tim benar-benar dengan kapasitas sangat-sangat bonafit. Sambil ada yang nge-chat, mungkin saya boleh minta yang Mbak Manda dua orang kali bisa sharing langsung secara live. Boleh. Teman-teman ISP? Boleh. Bu, ini seru banget ya. Tadi aku mungkin para teman-teman ISP juga udah gak sabar nih, Bu, ya. Udah tadi dapet insight tadi ada jamu cafe latte lah, atau misalnya nanti ada bisnis baru dari mulai frozen food sampai pay letter. Nah, ini mungkin teman-teman ISP juga punya insight nih, Bu. Jadi, mungkin biar lebih interaktif, lebih seru, tadi dari materi kita kita udah dapet insight baru, dan mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, kakak-kakak ISP ini melihat, wah, ini kayaknya saya juga pernah kepikiran atau mungkin ada pengalaman. Nah, sambil kita tunggu di chat nih ya, udah mulai nanti ada yang masuk. ini ada boleh sharing langsung dua orang secara langsung di video atau hanya via chat aja nih anaknya? Salah video juga dong, boleh dong. Video dong, biar kenal ya, Bu. Mungkin dua orang lah. Setuju, setuju, setuju. Mungkin aku pancing dulu ya, Bu, ya. Aku pancing dulu, jangan lupa untuk tadi ada challenge satu bahwa di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa boleh di foto kegiatan kita di sini, mungkin sambil mempersiapkan, ini tuh mau sharing apa nih ya. ini boleh sambil di foto, nah terus, atau di video sedikit, nah langsung di tag ke instastory-nya, instagram at dws underscore telkom dan juga at telkom dot wholesale dot jabar ya. Ini teman-teman dicek semuanya di sini, at dws underscore telkom sama at telkom dws wholesale jabar sambil di post. Ini challenge satu, ini ada dua winner 250 juta, salah ya, 250 ribu link aja ya. 250 juta nanti mungkin ya, pada saat udah keluar bonus-bonus yang lain ya. Lalu jangan lupa ada hashtag di rumah aja, hashtag digitalbizet dan hashtag webinar telkom rws3. Nah, challenge kedua, yang tadi udah Nur sampaikan bahwa kita pengen denger nih dari dua ISP. Nah, challenge dua ini, kita boleh dong diliatin wajahnya, kira-kira di chat, room chat di sini nih, udah ada yang PM ke aku langsung, gak apa-apa Bapak Ibu, kakak-kakak, jangan di PM, langsung aja to everyone nih, langsung di chatnya, nah, ini, boleh aku mention gak apa-apa ya, ada CGNR04, nah, silahkan, halo, kakak, bapak, ibu, boleh diliatin dong videonya, tadi udah ada nih, di PM ke aku, dapat hadiah soalnya ya Bu ya, dua winner ya, iya dong, boleh nih, silahkan, kakak, bapak, ibu CGNR04 ini nih, yuk, silahkan, bapak, waduh, udah banyak yang komen nih, akan ada resesi ekonomi setelah COVID-19 pandemik ini, betul, pasti ya, nah, mungkin boleh, boleh ya, di share nih, untuk memancing pertama ya, sebelum menunggu nih, ada CGN, ini ada, jangan di komen chatnya, jangan di private ke aku, tapi to everyone aja, ini aku mention, mungkin takut dicontek, Mbak Mandel, oh gitu, ya makanya, takut dicontek ya, aku, aku bisa di open, gak apa-apa Bu, videonya yang, ini CGNR04, ini silahkan Bu, kakak, CGNR04, masih malu-malu, sepertinya ya, udah, gak apa-apa, mungkin, sambil menunggu teman-teman, nulis di chat ya, boleh, kan, menunggukan dikit ya, oke, ini dua winner, dapat link aja juga ya Bu, ya sebenarnya, iya, oke, jangan di, oke, ada lagi nih ke bawah, Bapak Nyoman nih, asik, silahkan, mungkin mau di show Bu, Bapak Nyoman udah kirim nih, chat, apa ya, aku gak bisa ngesel, gimana caranya, sebentar, aku tunjukkan, the new normal, menjadi sebuah kepastian nih, dari Mas Rifki, mantap, dari Pak Nyoman Tusta, work from home, dan learn from home, akan jadi habit terus, yang akan ke bawah, nah ini, wah, boleh Pak, mungkin di sana, bisa di share nih Pak, apa, sekilas testimoni, Bapak Nyoman Tusta, silahkan Pak, dinyalain aja, share screennya, mungkin bisa di, stop, Bapak Nyoman, silahkan Pak, Pak Nyoman malu, Ali, oke, udah muncul tuh, Pak Nyomannya Bu, udah muncul, udah muncul, udah, silahkan, cuman masih di mute mungkin, oh, mute, oh iya, mute-nya tolong di unmute dulu Bapak, biar terdengar nih, mantap, ya, ya, selamat pagi, pagi, ya itu saya kira, kalau untuk, yang itu menyambung, yang the new normal, itu, mungkin nanti, seperti habit yang sekarang, misalkan, work from home, atau learn from home itu, apa namanya, akan kebawa, seterusnya, dan, itu juga, sebetulnya, bisa menjadi, peluang juga, sebetulnya, apa namanya, dan juga, tantangan juga, bagi kita ASP, untuk, menjembatani, kebutuhan, mereka, dengan, apa digital, apa namanya, kehidupan digital, yang akan, akan, berlaku, setelah, pandemi, itu akan, tentangan, sekaligus, apa, buat, kita, para penyedia, layanan, ini terlalu, saya pikir itu, mantap Pak, super banget ya Pak, Nyoman Tusta, kalau boleh tahu Pak, Nyoman Tusta, dari mana Pak? Ya, dari Ragnet, oh, oke, oke, waduh, tahu nggak Pak, saya aja ya Pak, saya tuh sampai, diteleponin terus, sama Telkomsel, kenapa, biasanya tagihan saya sejuta, bulan ini, saya cuma seratus enam puluh enam, karena saya pakai wifi, rumah semua, gitu, itu kan berarti, teman-temannya penyelenggara internet, ini peluangnya sangat bagus, gitu, betul, betul, ini Pak, Nyoman berarti sudah memberikan insight, tadi kepada kita ya, bahwa memang ada dampaknya, bagi ISB, dan juga menjadi opportunity, ini berarti mendapatkan, apa namanya, hadiah juga nih Bu ya, sekaligus nih ya, luar biasa, Pak Nyoman, luar biasa, ini menjadi, ada satu lagi Bu, ada satu lagi, pas banget, dari kelompok A juga nih, dari kelompok A, sepertinya, saling, apa namanya, saling aktif nih, dari Pak Nugrahadi, silahkan ya Pak Nugrahadi ya, Makasih Pak Nyoman, komennya, Sip, Makasih Pak, Sebentar, Halo, Halo, Ya, halo silahkan Pak, Iya, jadi memang perubahan perilaku, interaksi kan, virtual akan lebih dominan, mungkin, sekarang dihindari, apa, interaksi langsung, seperti meeting-meeting, mungkin jadi online, atau pertukaran uang, mungkin juga udah mulai masuk e-money, karena kan kita tahu juga, rumornya bahwa kertas, uang kertas itu bisa menularkan, itu juga, pasti jadi konsen, ya seperti itu sih, setuju, mas, mas, dari ISP mana mas? saya dari BIT Bu, dari mana? BIT, BIT Teknologi, oh, bisnisnya di apaan Bu Mas? Bisnisnya di banyak juga sih, di NAP ada, di Jartup ada, di ISP ada, keren banget, berarti, kondisi ini, melihat banyak opportunity ya, ya betul, saya melihat teman-teman, pada opi di Manda, iya betul, makasih banyak Pak, ini berarti, karena ini, modelnya challenge-nya ini, yang duluan, chat di room chat, begitu ya Bu ya, karena masih ada lagi nih, sebenarnya nih, tapi mungkin kita ambil dua terbaik dulu, atau bagaimana? ada tim yang akan menyeleksi, Mbak Manda, dari yang chat, sampai yang live, gitu ya, nanti dipilih, dua yang terbaik, mantap, mantap, jadi stay tune ya, nanti hadiahnya jangan lupa, kalau nggak ada orangnya, pas dipanggil, nggak akan, sampai akhir berarti ya Bu ya, harus stand by, betul, Mas Tugrah Hadi, thank you so much, sudah sharing ini, di sini mau dibacakan sekarang, atau nanti kita recap, karena mulai banyak, Nanti aja, kita lanjut lagi ya, siap boleh, banyak sekali yang komen, boleh diteruskan, nggak apa-apa, karena masih terus dinilai ya Bu ya, sampai akhir, iya, kita akan ambil yang terbaik, gitu, siap, oke, saya lanjutkan ya Mbak Manda, siap Ibu, silahkan, jadi ini, saya ambil, ada quote yang sangat bagus, gitu ya, tadi melihat tadi, sitting, customer behavior, gitu, Jack Ma nyebutin, gitu ya, if you want to grow, find a good opportunity, today, if you want to be a great company, think about what social problem, you could solve, jadi, semua, tadi, kembali lagi, ke human being, gitu ya, social problem, jadi, saya mengharapkan nih, nanti kolaborasi kita, kita bisa mulai menggalini, kira-kira, social problem, apa yang bisa kita selesaikan bersama, gitu, dan bagaimana, Telkom bisa mensupport, dan teman-teman ISP, mensupport kita, gitu, bareng-bareng nih kita, bisa maju bersama, melihat opportunity, dan bareng-bareng untuk memajukan Indonesia, gitu, nah, ini tadi ya, kembali, bagaimana kita supaya, eksis, supaya kita bisa, menyelesaikan, social problem, gitu ya, Telkom sendiri, sudah memiliki, apa ya, namanya nih ya, vision, gitu ya, kita ingin, menjadi global digital hub, sangat miris, gitu ya, sangat sedih, gitu ya, Indonesia yang sangat besar, yang dulu, zaman Sriwijaya, ini merupakan, lokasi yang sangat strategis, gitu, kita bisa kalah, sama Singapura, yang sangat kecil, gitu ya, malah dia yang menjadi hubber, untuk, bisnis, gitu, nah, ini, inisiatif bersama, bukan untuk Telkom saja, tapi ini benar-benar inisiatifnya untuk Indonesia, kita tidak berpikir hanya untuk Telkom, gitu ya, jadi kita, mengajak nih, teman-teman ISP, kita punya inisiatif global digital hub, itu apa sih, kita buat satu hub, gitu ya, satu perkumpulan, untuk mengumpulkan service provider, eyeballs, terus network provider, terus global content, domestic content, gitu, berada satu di New Centrix, apa manfaatnya, kalau teman-teman ISP akan nanya, apa manfaatnya, kalau saya bergabung di situ, gitu, kan, ada beberapa yang kami identify, gitu, dan masih banyak manfaat yang lain, pertama adalah, dengan bergabung di New Centrix, gitu ya, satu, eyeball internet terbesar di Indonesia, itu ada di situ, gitu, jadi otomatis berada di situ, langsung mendapatkan akses ke eyeball internet terbesar, jadi jangan salah loh, seluruh dunia itu mengincar Indonesia, gitu, lah, kita di Indonesia nggak mau bersatu, gitu, gimana coba, terus yang kedua, menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang luas, facility area terbesar di Indonesia, dan sekarang kita bukan cuma di Indonesia, Telkom sudah mulai ada global, global expansion juga, gitu ya, jadi nanti berada di New Centrix ini, bisa menghubungkan dengan Indonesia, dan juga dengan global, terus yang ketiga, kemudahan dan kualitas akses yang lebih baik dari eyeball Telkom Group, otomatis, karena Telkomnya di situ, ya otomatis kualitasnya lebih bagus untuk ke Telkom, eyeball Telkom, Telkomsel, dan kondisi sekarang nih, teman-teman mungkin tahu ya, permintaan Indie Home itu udah sangat besar, gitu, jadi kalau dulu Indie Home mengetargetkan 7 juta, mungkin di tahun ini akan semakin banyak, sampai kekualahan teman-teman yang ada di garda depan untuk memasang Indie Home, jadi bukan cuma dapat Telkomsel, yang 250 juta juga dapat yang Indie Home, yang beberapa provider lain juga sudah ada di New Centrix, jadi bukan cuma akses ke eyeball Telkom Group, setiap pilihan layanan konektiviti, nah itu tadi saya bilang, bahwa inisiatif ini bukan cuma untuk Telkom, tapi untuk Indonesia, ini membuktikannya, bahwa data center kita ini adalah neutral, neutral, netral, jadi seluruh konektiviti dari all operator, itu bisa ke situ, gitu ya, jadi jangan khawatir teman-teman ISP, kalau berada di New Centrix, nanti saya harus pakai konektiviti Telkom aja, padahal customer saya nggak mau pakai Telkom misalnya, ini pilihan diganti, diserahkan ke customer, memang udah mengkomitkan bahwa itu customer centric, terus support bandwidth kapasitas besar dan dedicated, ini udah nggak usah ditanya lah, kalau soal konektiviti, udah terkenal lah, Telkom is the best, gitu ya, menjangkauannya luas, bandwidth-nya besar, gitu. Terus kemudian, apa yang bisa diberikan oleh ISP kepada end user, pada customer-nya ISP, ISP, kontennya lebih beragam dan banyak, ini terbukti sangat, sangat banyak permintaan dari konten-konten untuk masuk ke New Centrix. Patensinya lebih cepat, karena kita juga punya konten dari free network untuk mendekatkan ke eyeball, terus punya jaminan SLG sesuai dengan standarisasi atau fitur yang dipercintaan. Nah, ini saya ngajak nih teman-teman semua, mari kita bersama, gitu bersatu, gitu ya, jangan sampai kita dijajah, di rumah sendiri, gitu. Kita implementasikan ini, atau kita akan kalah, gitu ya. Seperti inilah, sapu lidi ya, pada saat kita sendiri, walaupun kita sapu betang yang paling kuat, kita akan sangat gampang dipatahkan. Tapi pada saat bersama, kita semakin kuat untuk memajukan Telkom, memajukan ISP, memajukan yang utama adalah memajukan Indonesia bersama. Nah, apa aja sih yang bisa Telkom support untuk teman-teman DWS, eh, untuk teman-teman ISP, gitu ya. Tadi kan Pak Ageng bilang, ini jangan cuma untuk men-supportasi, benar, benar. Kita di sini, terutama DWS, itu fungsinya adalah sebagai enabler. enabler teman-teman, enabler ISP, enabler untuk pre-seller, enabler untuk wholesale, gitu. Kita, kita, apa ya, kenangan tahu sendiri Pak, kalau misalnya, kita masing-masing membuat platform, platform itu enggak akan, nilai ekonomisnya enggak akan tercapai kalau kita pakai sendiri, gitu. investasinya besar, terus utilisasinya sedikit, gitu ya. Nah, kenapa kita enggak, enggak bersama-sama memanfaatkan, gitu loh. Terus, sekarang ini Telkom sudah invest, ya, ini, benar, Telkom sudah mulai membuka diri loh, untuk membuka investasi atau kapabilitas digital yang miliki untuk di-share dengan teman-teman. Dari kesempatan ini, ada tiga inisiatif yang kita melakukan, yaitu digital connectivity, ini sudah sangat tahu lah ya, teman-teman ya, bahwa ada infrastruktur, traffic, data network, internet, ini sudah lah, sudah top of mind lah Telkom. Terus, ini kedua, digital platform. Nah, ini mungkin agak baru nih. Mungkin teman-teman, sebagian ada yang sudah tahu, sebagian mungkin belum tahu, gitu ya. Dan yang ketiga, ada digital services. Nah, pada kesempatan ini, kita akan fokus pada digital platform dan digital services. Terutama untuk yang smart platform, nanti akan kita share lebih lanjut tentang data center, tentang cloud, dan smart platform, serta use case-use case yang kira-kira match dengan kondisi COVID sekarang. Smart platformnya apa aja? Kita membagi menjadi enam. Ada communication, security service, business process as a service, IoT atau M2M, big data atau AI. Ini kan sangat match tadi dengan kondisi keperluannya, kan. Terus transaksional, ada blockchain, wallet, payment, FTI and others. Ini pengantaran untuk, nanti apabila teman-teman ada untuk diskusi lebih lanjut, kolaborasi apa yang kira-kira match, nanti akan kita buat breaking out room di situ. Teman-teman bisa menanyakan, nanti ada teman-teman dari file manager, teman-teman dari Telkom DWS yang akan mencatat, ataupun akan menggali lebih lanjut. Di Telkom tadi, ada dua, data center dan cloud service. Data center kita ada CDN, co-location, internet exchange, connectivity, dan cloud service-nya ada private cloud, public cloud, hybrid cloud, IaaS, nah ini kan IaaS, teman-teman nggak perlu lagi tuh banyak-banyak punya server ya, response solution gitu. Dan smart platform juga, tadi untuk mendukung digital service, untuk mendukung keperluan-keperluan kondisi sekarang, ini sangat relevan, tadi komunikasi ada Sipas, ada OCA, E2P gitu, chatbot, customer engagement, dan sebagainya. Big data nih, telco restoring, nah mungkin pada nggak tahu, kalau Telkom itu punya gitu, di jatah untuk telco restoring, media monitoring intelligence, SMS targeted artificial intelligence, transaksional, ada Upoint, video platform, call cell TV, nah tadi kan ada tuh, kira-kira akan ada, apa, perpindahan ke, ke televisi, televisi cable, nah ini sangat, sangat mumpuni nih, teman-teman ISP bisa, tidak perlu menyediakan kontennya sendiri, berpartner dengan banyak orang gitu, berbanyak content provider, cukup berkolaborasi dengan kita gitu kan, jadi aspek risikonya bisa kita share, terus ada internet of things, security, kita ada CDN as a service, cyber security, DDoS gitu, dengan business process service, ada HR dashboard, ini kan kantor-kantor, perusahaan enterprise-enterprise tadi, yang udah mulai, udah mulai, apa ya tadi, udah mulai, tidak jadi customer-nya, atau mengurangi pendapat, apa, udah bisa nih, mulai ke digital, untuk memonitor, apa namanya, employee yang bekerja di rumah, untuk tanda tangan, ada digital signature, digital dashboard, gitu ya, banyak, beberapa nanti ada solusi-solusi yang, yang bisa teman-teman lakukan, jual untuk customer-teman, seperti BUMM, BUMD gitu, menarik, jadi tetap di sini ya, jangan, jangan, jangan pergi dulu, beneran, kita, kita goodwill-nya ingin berkolaborasi, bukan cuma untuk jualan ini ya, oke, nah, untuk bisa lebih tahu, gitu ya, teman-teman ini, interest-nya, kolaborasinya di mana, kakak digital atau top, kakak digital service, gitu ya, kita ada pooling nih Mbak Manda, setuju, ada pooling lagi nih, silahkan Mbak Dini, kita masuk ke agenda pooling, nah, di sini ada, keluar ya, Bapak Ibu ya, boleh ditekan reaction, kalau lihat, boleh tanda jempol, di sini ada layanan dan produk digital, apakah Anda memiliki kebutuhan untuk menggunakan layanan dan produk digital seperti SMS S2P, cloud, data center, atau yang lainnya, boleh jawab ya atau tidak, lalu apakah Anda sudah menggunakan layanan dan produk digital, boleh ada pilihannya sudah atau belum memakai, lalu apakah produk apakah yang sesuai dan mendukung bisnis Anda saat ini, sepertinya nih, tadi mungkin apa namanya, mendapatkan beberapa insight bahwa dari Telkom juga menyediakan produk-produk dan juga dapat platform digital yang memang untuk berkolaborasi dan memang memajukan bisnis tata ISP, nah ini boleh dipilih, apakah itu data center new centric, terkait ke location untuk connectivity-nya, cloud dalam bentuk new cloud, Sipas, atau yang sekitar sekarang nanti kena dengan new epics, lalu SMS A2P-nya, payment gateway yang you point, tadi mungkin ada kepikiran pay letter atau teman-teman yang lainnya ya, di sini ada penyedia jasa payment gateway-nya juga, lalu video conference yang tadi sudah disampaikan sama Bu Nur juga terkait Zoom-nya Indonesia, karena kan kita tahu semua data-data di Zoom ini sebenarnya memang rentan ya, terkait security-nya, ini ada juga video conference you meet me, lalu ada juga ATM monitoring system, dan misalnya memang don't have any idea yet gitu untuk sekarang nih kira-kira maksudnya produk-produknya pengen tahu lebih lanjut, boleh juga diklik yang belum memahami produk tersebut, karena nanti akan ada sesi yang lebih menarik, yaitu sesi room class ya Bu Nur ya? Iya. Betul sekali, lanjut. Pertanyaan keempat ada juga, boleh sambil diisi ya, nggak apa-apa, aku sambil bantu bacakan. Produk apakah yang dapat mendukung pengembangan bisnis perusahaan Anda di masa depan? Nah ini boleh milih lebih dari satu, apakah tadi yang tadi disebutkan ya, entah itu data senternya, cloud-nya Sipas, SMS A2P, payment gateway, video conference, atau item monitoring service, ataupun produk-produk yang lain yang sebenarnya ada kepikiran, tapi mungkin belum sempat kita sampaikan. Mungkin boleh dibantu diklik, silahkan. Dari 18, ini live ya, ini keren banget nih Mbak Dini, thank you so much, 18 dari 60 peserta baru yang menjawab. Jadi boleh dari 60 peserta ini, ikutan menjawab semuanya, ikutan menjawab kira-kira produk-produk apa yang memang sekiranya itu dapat dikembangkan bersama, dan sebenarnya pengen tahu nih pengembangannya seperti apa di masa depan. Nah itu boleh di-submit, dan nanti akan kita tayangkan hasilnya, dan kita mungkin discuss, dan lebih dalam lagi mengupasnya. Jadi sesi ini menurut aku cukup menarik ya, karena mulai semakin ramai juga. Di sini ada, mulai semakin banyak, ini bahwa, itu bu, di room chatnya, semakin banyak yang replay, jadi tadi satu jawab, dua jawab, wah semakin banyak yang jawab, jadi semakin ketat persaingan, memenangkan challenge ini, jadi siapa cepat dia dapat, jangan lupakan instastory-nya, aku ingatkan sambil teman-teman ya bu ya, boleh sambil ngisi tadi, mungkin sambil mikir-mikir, aduh jawaban mana tang ting-tung, cap chip-chusnya, tapi gak lupa aku ngingetin lagi, ada selain challenge kedua, tadi via room chat, ada challenge satu, yang mungkin lebih mudah, dan membutuhkan kreativitas, karena kita cukup foto, video, kita upload instastory, jangan lupa hashtag-nya, ada tiga hashtag di sana, dan juga tag ke karena dua pemenang, 250 ribu juga di link aja, jadi banyak nih, hari ini bawa pulang, banyak hadiahnya di acara webinar Telkom ini, semuanya terima kasih banyak nih, kepada Pak Soni, selaku WSM, RWS3 Jabar ini top banget, Pak Soni, thank you so much Bapak, disini ada Mbak Dini, ada Mbak Eka, ada Mbak Dian, thank you so much, sudah ini, udah 30 orang yang jawab katanya, live nih, Ibu, oke, kita sambil nungguin 30 orang lagi, lainnya, kita kasih kesempatan, mungkin waktunya, kita kasih kesempatan, dua menit Bu, cukup? iya, karena kita masih banyak lagi nih, Manda, betul, yang lain, gitu ya, iya, betul sekali, masih ada kuis yang lain, jadi diisi cepat-cepat, langsung Ibu, dua menit, karena kalau misalnya yang belum jawab, kita coba bungkus dulu nih, boleh sambil diisi saja, silahkan, kita masih ada challenge lainnya, ada kegiatan seluruh lainnya, jangan lupa, ada juga nanti 30 peserta ya Bu ya, diberikan juga nih, bonus nih, apa kebetulan hebat banget nih, luar biasa Bu Eka nih, menyiapkan untuk 30 orang pemenang, saldo link aja juga, 30 orang, pendaftar pertama, ayo dong, udah ada berapa hadiah tuh tadi ya, udah ada 3 sesi hadiah nih, yang baru, baru di awal-awal series, udah ada 3 sesi nih, hadiahnya luar biasa, jadi semoga berkah nih ya Bu ya, memberikan engagement nih, lumayan nih, dan mungkin ada surprise-surprise lainnya nanti ya, yang semakin. Karena Mbak Manda, ini sebenarnya kita bukan, bukan cuma sharing session tentang COVID, tentang opportunity gitu ya, kita juga pengen lebih dekat nih, gitu ya, kita pengen tahu, bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa berkolaborasi, setuju, setuju Ibu. Makanya tadi sesi-sesi sharing sessionnya itu, memang banyak nih, apalagi nanti akan ada room kelas yang, dipisah masing-masing, bisa nanti lebih kenal lebih dekat, dan juga bisa saling sharing, antar ISP-nya, juga sama teman-teman telkom, begitu ya Bu ya, jadi memang engagementnya akan lebih lama nih, setuju keharapannya hari ini, gitu. Mungkin boleh di update, Mbak Dini gimana? Boleh di ini, tayangkan Mbak Dini? Boleh kita tayangkan aja ya, oke, ini saya stop share nggak? Di stop share? Boleh, nanti langsung dari Mbak Dini ya. Oke, boleh langsung diisikan, oke, mantap, keluar sudah, sharing pool resultnya ya, pool resultnya itu bilang bahwa, apakah Anda memiliki kebutuhan untuk menggunakan layanan produk digital, 85% Bu, mengatakan iya. berarti memang mostly memang betul-betul SMS A2P, Cloud Data Center, dan produk-produk digital yang tadi Ibu sampaikan, memang ternyata menarik buat para peserta kali ini, yang mostly memang ISP ya Bu ya, jadi terima kasih banyak Bu Nur sharing-nya. Ini aku kembalikan lagi pertanyaan nomor dua, yaitu apakah Anda sudah menggunakan layanan produk digital? Mostly bilang 65% sudah, tapi ada juga 35% yang belum Bu. Jadi memang masih ada gap di sini, ruang-ruang yang memang bisa kita bantu improve, apa yang kira-kira kita bisa provide, karena kita pengen tumbuh bersama di sini, begitu ya Bu. Jadi kalau misalnya tadi, yang sudah menggunakan layanan produk digital, mungkin kita bisa saling melengkapi, gitu kan. Kalau yang belum, ya bisa pakai punya kita, atau kita support, apa yang bisa kita bantu. Karena di sini Bu Nur memang terkenal, di sini membantu para ISP, dan juga pelanggan Telkom Group ini, khususnya untuk segmen wholesale, untuk bisa mengkonsultasikan. Jadi memang di sini adanya Bu Nur, adanya para AM di sini, memang untuk berkolaborasi, membantu menjadi konsultan pengembangan bisnis digital, begitu. Karena ini sudah tersertifikasi kemana-mana, terutama Bu Nur teman-teman AM di sini, sudah melalang lintang kemana-mana, jadi monggo silahkan, silahkan ini free consultation. Lalu pertanyaan nomor tiga, ada produk apakah yang sesuai, dan mendukung bisnis Anda saat ini? Ini boleh milih lebih dari satu, memang banyak tetap di data center ya Bu, ya di co-location ya, co-location dan connectivity-nya new centric, begitu. Lalu di sana ada cloud dan new cloud-nya juga, jadi ada 41 persen. CPAS dan new epics di sini 6 persen, mungkin tak kenal sama kata saya, nanti ada penjelasan lebih lanjut terkait produk ini. Lalu SMS A2P di sini juga 21 persen. Payment gateway, you point-nya ada 32 persen, video conference you meet me 24 persen, dan ATM monitoring system 12 persen, dan mungkin ada 12 persen sedikit sih Bu, yang memang belum memahami produk, tetapi tetap kita encourage untuk mengetahui lebih dalam. Dan ternyata dari sekian banyak produk yang sebenarnya tertarik ya, jumlahnya masih sama seperti yang di atas, ini memang banyak Bu, mostly masih new centric, data center 65 persen yang sepertinya diharapkan dapat mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Thank you so much Bapak Ibu yang sudah, result-nya sudah ditayangkan, ini aku sambil, barengan nih aku pengen nyotohin gimana Insta Story-nya, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, gitu kita akan lakuin Insta Story selanjutnya, dan akan kita post, dan jangan lupa mention ke atdws.com dan juga atelkom jabarnya. Oke, sekaligus dikembalikan ya Bu ya, ke slide Ibu, silakan Ibu. Oke, nah tadi kan bener nih ya, Mbak Manda bilang, nggak kenal maka nggak sayang, gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa produk-produk baru yang teman-teman ISP belum kenal banget, gitu ya. Apa aja sih, kira-kira bisa dimanfaatkannya seperti apa, gitu. Ini di sini nanti ada tiga teman-teman saya yang keran-keran ini, Mbak Manda. Aduh, ini dia nih. Ada yang nanya tentang New Centric dan New Club. Nah, kita datang kan nih ekspertnya, ada Muhammad Rifki, dia account manager tradisial platform, gitu ya. Nanti akan bercerita lebih lanjut nih. Pas banget ya prediksi kita ya. Oh, nanti akan ada yang New Centric dan New Cloud ini jadi yang pertama, gitu kan. Nanti di cerita tentang itu. Bahwa juga kita punya ada dedicated sama Elastica, Multica, Cloud. Yang kedua, ini ada Mbak Sari Eka Pratewi, senior account manager DWS. Dan cerita, ini banyak banget nih permintaan, Mbak. Seperti, New Epic sama New Point yang tadi saya cerita. Nah, ini Mbak Sari akan menceritakan lebih lanjut nih. Seperti apa gitu loh di COVID ini dimanfaatkannya. Bisa jadi seorang use case-nya A, bisa diimplementasikan untuk B dan C, gitu. Nah, yang kedua adalah Mas Puji ini. Ini adalah account manager trap digital service. Jadi, yang tadi banyak banget yang kita miliki nanti akan ceritain sama Mas Puji tentang central dashboard, digital call center, video conference, dan IoT monitoring system. Nah, mungkin saya silakan untuk teman-teman mempresentasikan use case-use case untuk COVID-19 pandemi. Seru. Silakan, Mas Rifki ya. Oh ya, makasih, Manda. Makasih, Bu Nur. Perkenalkan. Saya, Rifki. Sebenarnya udah beberapa kali mungkin ketemu ya sama teman-teman nih. sama Pak Ageng kayaknya pernah ketemu waktu di Medan kayaknya, Pak. Kita pernah ketemu, Pak. Oke, jadi kalau buat data center nggak akan bicara banyak ya karena kita pasti udah sangat familiar dengan news centric yang di Bandung karena kita tahun lalu 70 rak tuh abis gitu ya. Jadi, pasti sudah aware lah dengan produk data center. Nah, mungkin menjawab pertanyaan aja kali ya terkait data center ini kan banyak nih yang nanya bisa nggak data center kita itu melakukan peering dengan APG ya. Tadi Pak Soni nanya terus Pak Pak Sugang juga nanya bisa jawabannya. Bisa jawabannya. Tapi, skemanya harus komersial. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya use case kayak seperti ini sudah ada beberapa ISP yang melakukannya. Jadi, artinya dia melakukan peering di news centrics lalu konten-konten dan traffic yang dia dapat dari peering di news centrics itu sama dia diantar, dibawa ke cyber APG ya. Nah, ini memang yang use case ini baru kejadian di Jakarta di Karet. Jadi, sebetulnya nggak menutup kemungkinan hal ini dilakukan juga oleh ISP-ISP yang lain di tempat-tempat lain juga gitu di Bandung di... terutama yang udah ada IX kita ya. IX kita kan ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan. Nah, di Jakarta sudah ada yang kayak gitu, ISP yang modelnya kayak gitu. Dia berpiring lalu menjualkan trafficnya ke APG, ke komunitas APG. Nah, terkait data center, tahun ini juga di... meskipun saat ini posisinya di Bandung itu lagi habis ya, tapi di bulan Juni-Juli kita akan expand lagi. Kita sudah ready. Informasi yang saya dapat dari teman-teman RWS itu 4... ultimate-nya 80 rak. Jadi, nanti sekitar bulan Juni-Juli sudah bisa kita berjualan lagi. ISP-ISP yang mau kolokasi punya kebutuhan bisa disampaikan. Oke, lanjut kali ya untuk data center mungkin itu. Next. Nah, berikutnya ini sebetulnya bisnis baru ya. Jadi, sebelumnya kan teman-teman pasti ngerasain ya connectivity itu meskipun volumenya makin naik, tapi harga per MBPS-nya juga turun terus. Nah, sehingga kita ini sebagai provider harus mulai expand gitu. Harus mulai cari revenue stream yang baru. Nah, trendnya itu kan memang saat ini yang naik itu bisnis konten ya. Bisnis konten. Bisnis konten, bisnis-bisnis. Apalagi terutama pada saat WFH ini ya. Saya pasti waktunya itu banyak kan habis buat menikmati konten gitu selama WFH ini. Entah konten kerja gitu ya dari Zoom atau konten entertainment dari Amazon dari mana jadi merek jadi merek tidak apa-apa yang merek. Nah, itu konten itu punya ciri khas mereka itu sangat fokus ke core bisnisnya dan mereka nggak mau dipusingkan dengan hal-hal seperti infrastruktur. Makanya bisnis cloud ini menjadi salah satu revenue stream atau mainan baru kita buat masuk ke pasar-pasar konten. Nah, memang saat ini konten-konten itu mereka banyak pakai cloud-cloud yang sudah ada di global kayak Google, AWS. nah, cuman lagi-lagi ini salah satu value proposition kita di New Centric gitu ya istimewanya cloud kita itu adalah cloud kita punya direct connect ke eyeball netizennya Indonesia gitu ya Indy Home dan beberapa partner peering kita mungkin sekitar ada 60% netizen di Indonesia itu sudah ada di peeringnya Telkom dan itu sudah direct peer ke cloud kita jadi value propositionnya itu yang yang kita tawarkan kelebihan kita dibanding AWS GCP existing itu kita cloudnya punya direct connect yang pasti beda kualitas networknya itu beda jauh sama yang cloud-cloud global ya yang popnya itu masih ada di luar negeri yang popnya ada di Singapura nah, jadi buat teman-teman yang mulai merambah ke bisnis baru ke bisnisnya mencap apa buka segmen segmen customer baru content provider nah, kita punya juga sekarang kita punya juga cloud skemanya pun kita punya skema kita lagi godok nanti ke depannya akan ada skema reseller nah, jadi nanti teman-teman bisa berjualan cloud ini atas pakai bendera Telkom bisa pakai bendera sendiri white labeling juga bisa modelnya nah, itu kita open aja skemanya seperti apa dan saat ini nanti kita punya beberapa portfolio yang di show ini ada dua kita punya Elastica sama Dedica kalau yang Elastica ini semua infrastrukturnya dimanage oleh Telkom gitu ya jadi dan juga karena manage by Telkom customer itu nggak perlu pusing lagi tentang kapasitasnya jadi dari kapasitas kecil ke kapasitas besar itu semua on demand nah, kalau yang Dedica ini ini kita bangun server baru kita bangun pop cloud baru khusus buat satu customer aja gitu jadi nggak di sharing kalau Elastica ini di sharing pemakaiannya infrastrukturnya di sharing servernya di sharing nah, kalau Dedica ini kita bangun dedicated untuk satu customer biasanya customer-customer konten-konten yang besar dan konten-konten yang berhubungan dengan finance dan data ya big data ya mereka itu nggak mau infrastrukturnya di sharing biasanya karena concern dengan end customer-nya end customer-nya kan bank finance pokoknya financial business nah, itu sangat concern terhadap safety jadi mereka mintanya cloud-nya itu modelnya dedicated tidak di sharing nah, saat ini pop-nya ini kita bangun di Jakarta tapi tidak menutup kemungkinan kita akan juga bangun di tempat lain dan yang paling dekat ini kayaknya kita akan bangun di Medan dan di Surabaya nah, jadi teman-teman yang punya pipeline content mau masuk ke bisnis startup kita sudah siapin senjatanya gitu dan cloud ini sudah kita bundling connectivity-nya ya jadi teman-teman nggak usah worry lagi terkait connectivity yang mahal sama telekom gitu ya nanti cloud-nya connectivity-nya mahal enggak connectivity-nya sudah kita bundling kita bikinkan harganya sudah kita buat sekompotitif mungkin sehingga cloud-nya ini nanti tetap tidak akan dibebankan oleh connectivity dia ya mungkin seperti itu aku boleh nanya enggak boleh Bu Nur mungkin teman-teman ISP juga memiliki pertanyaan yang sama nih kalau misalnya ISP sudah langganan cloud di tempat lain gitu Mas itu gimana ada solusinya enggak kalau misalnya mau ke new cloud oh iya kalau buat yang udah connect ke cloud lain itu bisa kita lagi ada project juga ongoing project namanya Elastica jadi buat customer yang nanti ISP-ISP yang end customer-nya itu udah punya pelanggan existing AWS GCP Alicloud itu nanti bisa juga menggunakan skema Elastica kami skema Multica kami jadi nanti single dashboard dalam single dashboard itu customer bisa mengakses multi-account tentu harganya juga pasti beda antara harga direct dengan harga via telekom karena itu bagian dari nego kita sih ke public cloud ya itu Bu maksudnya beda itu lebih bagus atau gimana Mas kalau kualitas minimal sama karena kita apa secara teknologi sama lah nah ada poin-poin yang lebih kita unggul karena secara connectivity yang sudah berpartner dengan kita itu bisa kita support jadi pasti secara latensi akan beda dengan direct ke reseller ya misalnya direct ke AWS yang di Singapura gitu pasti akan beda karena kita dengan partner punya semacam perikatan yang menguntungkan kedua belah pihak lah itu Bu jadi lewat kita juga performance-nya juga gak akan lebih buruk lebih bagus malah bagus dan harganya juga lebih bagus lagi harganya juga gak akan lebih bagus nanti apabila teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih indip bisa nanti di breakout room ini ada pertanyaan-pertanyaan mau dijawab sekarang apa nanti aja Bu nanti aja Mas oke oh ini penjelasan tadi ya ya ini penjelasan detailnya penjelasan detailnya jadi skema oh iya skema cloud ini bayarnya pay per usage ya pay per use jadi tidak ada fix tagihan bulanan tergantung oh bagus dong berarti kondisi susah gini pas banget sebenarnya nih ya Mas Rifki kalau laku ya bayar bayar banyak kalau gak laku ya sesuai dipakai ya betul gitu Bu jadi pay as usage oke oke terima kasih menarik banget nih Mbak Manda betul sekali ini pertanyaannya semakin banyak silahkan Mas Rifki kita tampung pertanyaannya akan di notes nanti dan akan dimasukkan ke dalam grup masing-masing ya silahkan Mas Rifki oke jadi pertanyaannya di akhir nih ya nanti ya di break room betul oke tulis lagi nih Mbak Manda waduh oke udah ada challenge lagi nih ya thank you so much Mas Rifki nih Bu Nur kita masuk ke challenge selanjutnya nih ada TTS via Instagramnya DWS Telkom nah nanti udah betul ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan tadi terkait news centric thank you so much berarti Mas Rifki mendeliver materinya sangat menarik ya karena ini memancing banyak diskusi nanti kita akan simpan disini lagi disave-in juga sama teman-teman admin masing-masing kelompok ABC karena nanti akan dibahas lebih lanjut di room terpisah Bu di kelompok A B dan C itu seru jadi nanti disana bisa langsung cincat masing-masing kelompok kecil nah untuk menunggu tadi Bu ya menunggu apa namanya di recapnya tadi kita ada challenge nih Bu challenge ketiga yaitu teka-teki silang nah ini keren banget teman-teman DWS sudah mempersiapkan hadiah lagi ada satu winner ya disini ada standby ada Mbak Monik ada Mas Rifki juga ada Bu Diananda disini ada yang namanya wah langsung langsung ada sekarang udah semakin jago Bu ya sekarang sudah semakin jago jadi belum selesai dijelaskan sudah langsung dijawab jadi memang cepat ini luar biasa ini semakin cepat nih ya waktu tadi di awal-awal masih malu-malu sekarang wah gaspol kita kayaknya udah banyak ini kita lihat tapi apakah menang semua ya kita akan lihat untuk satu winner ya Bu ya jawaban terbaik dan tercepat betul ya Bu ya di jawabnya di via Zoom chat disini udah banyak nih oke ini langsung diumumkan atau bagaimana Bu? nanti aja sekalian sekalian ya sekalian tolong admin di cek ya disini jamnya ter-record semuanya bisa lihat dan juga jawabannya nanti akan langsung di cek nanti tim admin akan memberikan pengumuman-pengumuman terkait pemenangnya bersama aku disini karena akan di recap oke semakin banyak yang masuk ya tidak pantang menyerah ya karena pastinya jangan-jangan masih bisa menang begitu ya Bu ya walaupun banyak yang jawab silahkan mungkin Bu gimana Bu? kita lanjut ya ini udah semakin hangat semakin semangat gitu ya ini tidak kalah penting nih pembicara yang kedua ini dari Mbak Sari opportunity yang sangat banyak nih silahkan Mbak Sari halo selamat pagi halo selamat pagi silahkan Mbak Sari aku mau nyoba jelasin tentang tadi yang dipilih teman-teman dari ISP bahwa tentang kebutuhan SMS A2P emang bener banget sih jadi SMS A2P itu emang saat ini terutama untuk pandemik saat ini itu memang banyak dibutuhkan jadi kalau misalkan teman-teman tahu gampangannya SMS application to person atau SMS A2P itu kayak misalkan kita dapat SMS dari 3355 dari Bank Mandiri nah itu kan kita masking nih jadi 3355 atau enggak dari Shopee atau dari Bank Mandiri misalkan seperti itu atau dari brands-brand lainnya nah itu merupakan SMS dari suatu aplikasi yang dikirimkan ke orang bentuknya itu biasanya sudah dimasking di alfanumeri nah sebenarnya kenapa sih SMS A2P itu sangat penting dan sangat buning ketika COVID ini jadi SMS A2P ini bisa kita lakukan misalkan teman-teman ISP itu mau untuk menggunakan bekerjasama dengan pemerintah atau dengan siapapun terparti yang lain untuk misalkan kalau mau end user kita itu customer kita misalkan orang kayak kita-kita ini mau dapat SMS misalkan kita ke suatu tempat terus dapat SMS Anda memasuki zona merah atau Anda memasuki zona kuning di suatu wilayah itu juga bisa kita lakukan seperti itu nah itu merupakan salah satu contoh SMS A2P makanya kenapa ketika SMS A2P ini itu sebenarnya sangat booming ketika COVID dan sangat dibutuhkan karena dia bisa memberikan informasi berupa SMS dan itu yang pasti dipercaya karena dia sudah masking bisa maskingnya itu alfanumerik yang sesuai dengan yang kita minta gitu nah saat ini sih so far skema bisnis SMS yang kita tawarkan itu kita itu sistemnya biasanya revenue commitment atau enggak revenue share ataupun volume commitment nah disini kita biasanya kembali lagi PSU PSU use jadi kita akan teman-teman ISM bisa kerjasama dengan kita hanya membayar ketika itu digunakan gitu nah ini tadi mungkin kalau misalkan teman-teman belum banyak yang tahu tentang New Epics New Epics ini adalah omni channel jadi komunikasi platform suatu platform yang merupakan omni channel itu bisa lewat voice bisa lewat SMS ataupun bisa melewati chatbot nah jadi semuanya ini terintegrasi dalam satu platform ini jadi gampangannya sebenarnya kalau misalkan kita lagi nelpon suatu rumah sakit gitu tiba-tiba keputus tapi udah dicatat nomornya kita terus nanti kita mau lanjut di chatting gitu itu bisa kita lakukan gitu dan kita tidak perlu ngulang dari awal karena ketika kita menggunakan si platform ini itu semuanya udah terintegrasi nah contoh yang pertama itu adalah SMS blast application nah SMS blast application ini tadi sebenarnya itu bisa digunakan bisa untuk SMS entity juga bisa untuk SMS kita mau SMS ke luar negeri itu juga bisa kita lakukan untuk marketing ataupun kita juga bisa untuk melakukan SMS yang sifatnya nanti sebagai informasi terus nanti ingin memberitahu bahwa ada informasi apa di suatu daerah atau apa itu juga bisa kita lakukan melalui NIEPICS ini oke next nah ini yang private voice the private voice atau SMS di NIEPICS jadi sebenarnya buat apa sih sebenarnya private voice atau SMS ini di era COVID ini sebenarnya kenapa kita nawarin ini karena ini sebenarnya sangat potensi untuk para customer saat ini orang yang misalkan mau nanya-nanya ke dokter mau nanya-nanya ke rumah sakit itu kan biasanya orang tersebut itu takut kalau misalkan nanti nanti saya malah tambah di jauh ini kalau misalkan saya nelfon nanya-nanya nanti dikiranya saya benar-benar misalkan kena gejala COVID nah biasanya kan mereka pengen agak privasi nah sebenarnya NIEPICS ini bisa memberikan solusi jadi teleponnya teman-teman ini nanti akan di private jadi kayak seolah akan ditampilkan nomor lain nanti kita akan yang kita gunakan yaitu nomor PSPN itu akan kita berikan block number jadi mereka itu hanya mengetahui block number yang digunakan saja contoh gampangannya lagi misalkan nih kita naik grab atau naik pesen gojek atau pesen grab itu kalau kita lihat alamin sekarang itu tuh udah bukan pakai nomornya nomor kita lagi jadi si driver sama kita itu udah gak pakai nomor kita jadi udah pakai nomornya si PSPN itu kurang lebih seperti itu terutama ini memang sangat banyak digunakan sih nah yang ketiga itu adalah IVR outbound call jadi ini sebenarnya untuk membantu kita kalau misalkan gampangannya untuk membantu kayak call center nelfon 112 ada gangguan terus tiba-tiba si agent call centernya itu gak bisa membalas karena sibuk karena saat ini kan mungkin banyak yang melapor terkait pandemi ini pengen tahu updateannya seperti apa nah si IVR outbound call ini akan membantu kita jadi dia akan membantu untuk merespon secara otomatik memberikan voice jadi seolah-olah tidak ada panggilan yang tidak terpanggil gitu oke next nah ini mungkin ini sistemnya standarnya IVR tapi jadi kayak misalkan kita nelfon terus nanti ada verifikasi nanti akan memvalidasi verifikasi kita nah nanti kalau misalkan oke nanti kita akan milih press 1 pencet 1 atau pencet 2 nanti misalkan mau pencet 1 mau gue sama agennya nanti kalau agennya sibuk itu nanti akan dibantu dengan voice broadcast tadi itu gitu jadi kurang lebih sistemnya seperti itu jadi tidak ada antrian menunggu tapi nanti akan dibantu sama si IVR broadcast ini gitu kurang lebih new epics itu rata-rata seperti itu terus yang terakhir use case-nya itu adalah yang untuk live chat sama video nah jadi kalau misalkan kita saat ini untuk di tengah pandemi ini biasanya kita kan perlu sekedar untuk mengetahui progresnya pandemi ini gimana atau nggak cuma sekedar untuk nanya-nanya ke salah satu rumah sakit atau apa nah itu kita bisa menggunakan si live chat ini ataupun kalau misalkan teman-teman yang sibuk sekarang untuk WFH kita semua WFA nah ini live chat sama video ini bisa kita gunakan juga itu akan membantu juga untuk kita dalam bekerja oke itu tadi tentang use case-nya new epics jadi sebenarnya banyak yang bisa kita kolaborasikan dan kita kerjasamakan untuk di tengah pandemi ini ketika menggunakan new epics nah selanjutnya itu kita akan membahas tentang si payment gateway payment gateway ini atau dikenal dengan you point biasanya itu kita gunakan adalah yang sudah kita gunakan untuk games jadi kalau misalkan teman-teman suka main garena terus nanti mau beli paket games-nya nah disini kita bisa membeli dengan menggunakan you point you point itu sistem payment gateway-nya gimana sih enaknya disini you point itu adalah menggunakan sistem potong pulsa dan untuk dan enaknya lagi itu sudah terintegrasi ke semua operator sebagai contoh nih misalkan yang lebih gampang kalau misalkan teman-teman mau pakai ruang guru misalkan kita punya kerjasama dengan ruang guru misalkan teman-teman punya kerjasama dengan ruang guru terus pemerintah nggak perlu repot-repot lagi mesti bayar transfer atau bayar pakai apa gitu itu bisa langsung pakai potong pulsa misalkan seperti itu kurang lebih seperti itu oke next yeay terima kasih Mbak Sari terima kasih mempandang quiz lagi quiz lagi ayo dicek lagi langsung ya Bu ya Mbak Sari thank you so much keren banget materinya tadi udah langsung bisa duk siap-siap nanti pertanyaannya mungkin banyak ya Mbak Sari bisa minta nomor kontak langsung loh Mbak Sari itu dari Pak Soni ya tenang aja Pak bisa langsung ketemu nanti di room chat ya iya mantap betul rame sekali materinya menarik jadi aku nggak apa namanya bosan-bosan ada challenge keempat betul quiz TTS sudah di upload loh di at dws underscore telkom dan jawabannya bisa langsung di zoom chat dan kita bisa lihat khusus untuk yang di TTS ini memang Bu yang kita pilih adalah yang paling cepat dan tepat tentunya nah sambil deg-degan nih melihat apakah tadi materinya sudah ditangkap dengan baik dan benar kita akan kasih waktu untuk bisa meng-upload jawabannya belum ada TTS-nya waduh 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 tenang tenang amankah tim quiz di at dws underscore telkom baik coba dicek kembali lagi kita lihat lagi quiznya Pak Reza TTS-nya itu mesti lihat ke IG betul ke Instagram at dws underscore telkom jadi di aplikasi Instagram kita masuk jangan lupa jangan lupa di follow ya jangan lupa di follow nanti di cek tuh udah nge-follow Instagramnya DWS sama Telkom Jabar belum aku gak agak apa namanya gak bosan nih akan aku capture kembali udah aku share udah ada kok aku udah lihat ada ada ya bukan ada di room chat-nya tapi ada di Instagram-nya lalu di Instagram-nya bisa dijawabnya di room chat ini karena nanti kita bisa lihat secara bersama-sama nih yang menjawab TTS-nya siapa panduluan begitu ya Bu ya 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 betul at dws underscore telkom ya dan jangan lupa sambil ngisi quiz jangan lupa nanti di follow juga at telkom wholesale jabar karena kita ada quiz challenge satu tadi waduh betul Pak Agung Baja at abjijabarnya harus di tag dong betul kita tambahkan ya Pak ya untuk yang challenge satu harus di tag juga di follow at abjijabar khusus permintaan dari Pak Agung Baja kita harus benar banget nih biar tambah seru biar tambah rame dong Bu ya biar lebih serem nih lupa-lupa ng-upload lupa-lupa follow jadi belum tentu menang nih berarti harus lengkap ya akan ditambahkan oleh Pantia di sini jangan lupa untuk mention abjijabar betul ya akan aku cek dulu nih abjijabar ya ini semakin ramai Mbak sambil teman-teman ngisi-ngisi TTS kita lanjut kali ya boleh siap silahkan Ibu oke setelah quiz challenge keempat ini kita lanjutkan dengan presenter selanjutnya yaitu Mas Puji silahkan Mas Puji ya baik Ibu Nur terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga Pak Soni dan rekan-rekan lainnya ya izin menyampaikan Pak kami dari TREP Digital Service jadi salah satu use case yang bisa dioptimalkan selama masa pandemi COVID ini adalah salah satunya dengan digital call center karena kan pasti setiap brand setiap institusi bahkan juga pemerintahan perusahaan juga ada layanan call center kan dengan adanya kebijakan PSBB ini dan anjuran untuk home-home atau WFH khawatir beberapa proses customer service itu jadi terganggu karena kan inbound-outboundnya harus dari kantor karena device-nya semua di kantor jaringan di kantor dan sebagainya nah kita dari TREP Digital Service telepon coba menawarkan untuk layanan call center yang bisa dikerjakan secara WFH atau digital dari rumah jadi agent-agent itu nggak perlu walaupun tidak datang ke kantor juga tetap bisa menjalankan fungsi call center-nya dan ini ada tiga platform yang kita bagi ada ReproTent ada SocialMile dan SocialMation gitu nah SocialMile ini bisa digunakan untuk digital call center dan bisa terhubung dengan 11 channel atau omni channel baik itu Telegram Whatsapp Facebook Messenger Line dan sebagainya gitu jadi tetap bisa engage sama customer-nya meskipun agent-nya di rumah masing-masing gitu nah terus juga untuk memantau progresifitas atau performance dari proses call center yang dijalankan secara digital ini itu juga bisa terhubung dengan central dashboard monitoringnya dan central dashboard ini juga bisa dihubungkan dengan social media untuk melihat analisa sentimen positif dan negatif selama pandemi ini untuk memantau brand mereka atau brand customer-nya seperti apa gitu dan yang terakhir kalau misalnya nanti dari customer service itu sudah membludak sekali banyak sekali baik itu positive response maupun negative response itu juga bisa di automation dengan ada chatbot ada voicebot jadi ini nanti bisa diintegrasi juga dengan new epics sehingga nanti agent itu untuk menanggapi tidak harus selamanya agent yang menanggapi gitu jadi agent hanya fokus di isu-isu yang spesifik saja nah untuk hal-hal yang berulang gitu nanti bisa dilakukan oleh mesin gitu oke next Bu nah selanjutnya yang gak kalah keren kita punya you meet me jadi ini platform video conference asli buatan Indonesia lah kita bisa bilang gitu yang harapannya nanti bisa apa ya menjadi alternatif nih buat teman-teman selama menghadapi masa pandemi covid ini dan juga seterusnya karena kan selama ini yang kita tahu aplikasi video conference itu kebanyakan ya google meet zoom dan ya maksudnya produk dari luar semua gitu dan terakhir juga kita sering dapat isu kalau zoom itu punya isu atau rentan terhadap hacking gitu bahkan saya sempat melihat ada surat edaran dari kementerian pertahanan yang sudah melarang video conference di lingkungan kementerian pertahanan itu menggunakan zoom gitu nah you meet me bisa jadi salah satu alternatif dan ini asli produk Indonesia gitu sehingga kerasian data security juga lebih terjamin untuk data kita tidak bocor keluar oke next Bu mas Puji ini kan teman-teman mungkin pernah nyoba you meet me di awal-awal ini sekarang you meet me tambah keren loh mas jadi hanya PIT you meet me sekarang juga jadi selain tampilannya tambah e-catching ya bu sekarang security-nya terus juga ada akses yang PIP-nya juga udah ada sehingga dijamin beda deh performance-nya dibanding yang awal kemarin gitu kan biasa ya suatu produk itu kan butuh iterasi ya untuk bisa mencapai kesempurnaan gitu oke selanjutnya juga yang gak kalah penting selama masa COVID ini ya kita kan susah sekali untuk bisa ketemu fisik gitu ya apalagi untuk mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar misalnya tadi logistik pangan dan juga logistik keuangan lah Bu misalnya ATM ini kan sangat fundamental nih di saat masa-masa pandemi gini karena beberapa fungsi yang tidak bisa dilakukan melalui mobile banking kan dilakukan melalui ATM nah gimana kalau misalnya sistem ATM-nya juga gak ada yang handle karena semuanya WFH nah untuk menghindari itu kita menawarkan IoT untuk ATM monitoring jadi disini nanti semua pekerja itu bisa memantau ATM-ATM yang ada di setiap titik-titik itu gimana humidity-nya gimana temperaturnya dan disana juga ada sensor geraknya dan segala macamnya jadi kalau ada ATM-error itu bisa dikerjakan secara remote dan ini kita pakai internet of things jadi di telkom sendiri untuk layanan servisnya kita sudah mulai fokus ke internet of things seperti yang Bapak Ibu ketahui internet of things kan kita pasang suatu objek atau device untuk device tersebut bisa capture data dari suatu mesin sehingga mesin bisa berkomunikasi mesin dengan mesin melalui jaringan internet maupun melalui jaringan radio nah IoT yang sering kita tangani di telkom sebenarnya ini sangat customized dengan si use case dari customer yang minta jadi kita tidak punya produk bahunya harus seperti apa jadi kita buat customized customer-nya minta use case-nya baru kita define oh harus pakai sensor ini sensor ini dan sebagainya seperti itu jadi ini sangat reliable sekali untuk bisa memenuhi permintaan customized dari customer-nya baik Bu itu saja mungkin ya terima kasih Mas Pujing sama-sama Bu nambah insight baru ya ternyata telekom itu bukan cuma connectivity bukan cuma data center banyak hal baru ternyata yang Mbak Manda rame nih Bu soalnya ada banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman ISP nih wah kenapa nggak langsung pakai you meet me aja ternyata pada penasaran iya udah langsung aja dibanding oh iya bener betul kan kita kita ingin kita coba bandingkan nih user experience-nya begitu ya jadi untuk yang sesi pertama ini karena ini merupakan webinar pertama nih Jabar merupakan salah satu kehormatan kita nih karena mengikuti webinar apa namanya jawara ini nih dari teman-teman di RWSN yang paling pertama Bu webinar bersama ISP jadi ini memang yang perdana kita gunakan yang biasanya digunakan sama teman-teman nah untuk webinar selanjutnya kita akan menggunakan UMITP kita undang nih untuk merasakan experience-nya seperti apa begitu mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut kira-kira apa namanya tadi ada services you meet me apa tadi ada digital platform lainnya apa kira-kira servicenya yang bisa membantu RWSP itu apa di breakout room nah silakan Mbak Dini caranya gimana nih breakout room betul sekali Bu jadi kita akan tunjukkan ada slide-nya breakout room-nya ya ini langsung nanti admin akan mengeluarkan panel dan nanti akan keluar langsung pilihan akan dipindahkan ke rumah mana Bu nah betul sekali ini udah diinformasikan bahwa TTS 2 juga belum ada yang benar jadi masih punya waktu ya masih punya waktu untuk bisa mention ke tim admin quiz katanya boleh dikasih clue-cluenya gitu jadi pertanyaannya semakin susah Bu yang pertama yang pertama masih kita kasih yang tipis-tipis yang kedua kita naikkan levelnya sedikit dan tentunya betul sekali ini menanggapi apa namanya tadi ya bahwa ini dari awal sosialisasi langsung nanti kita akan coba you meet me-nya jadi ditunggu partisipasi yang lebih heboh meriah ajak seluruh teman-teman ISP-nya untuk join di webinar selanjutnya memakai you meet me nah seru banget ya nah oke ini udah mulai banyak lagi tambahan masuk kita bisa masuk ke breakout room Bu boleh ya Mbak Dini ini Mbak Dini admin kita top banget nih terus Bapak Ibu silahkan masuk ke breakout room yang sudah di invite ya bisa diakses langsung baik bisa langsung diakses karena langsung ada optionnya untuk langsung join silahkan Mbak Dini untuk room A Pak Adi Hermawan Pak Haryanto sama Mbak Monik ya silahkan join room B juga banyak yang belum join Pak Agus Pak Ahmad Rifki Pak Palti Pak Riril Pak Soleh dan Mas Rifki ya silahkan join room C juga ada yang belum join Pak Edwin terus yang Pak GNR Pak Ranggal Pak Rian dan Randi Mas Randi bisa join ya ke room C sudah dibuka semua roomnya untuk masuk ke breakout room ini kita batasi 10 menit oke baik terima kasih banyak Mbak Dini 10 menit ya dikasih 10 menit lebih dekat nah hello hashtag 10 menit lebih dekat di sesi kali ini karena disini teman-teman dari admin juga mulai nge-sort siapa aja pemenang challenge-challenge pertama tadi sampai di akhir kita udah punya ada hampir 4-5 quiz tadi dan tentunya nanti di akhir acara akan disampaikan pemenangnya jadi waduh Bapak Ibu silahkan diberikan waktu 10 menit untuk masuk ke sesi breakout roomnya disana mengenal 10 menit lebih dekat 10 menit lebih dekat bisa kita invite Bapak Ibu yang belum join bisa langsung di klik jangan sampai ketinggalan di kelompoknya masing-masing thank you banget Mbak Dini sip sudah masuk semua selamat menikmati Terima kasih. 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 terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih, terima kasih. terima kasih, terima, terima kasih. terima kasih.